Intro Operasi Pasar Sembako Murah dipusatkan di terminal kota Kuala Tungkal Operasi Pasar Sembako Murah ini pun menjadi incaran bagi masyarakat Kuala Tungkal Hal ini dapat terlihat dari silih bergantinya masyarakat yang membeli kebutuhan bahan pokok sehari-hari Sebab dalam Operasi Pasar Murah Sembako ini Difokuskan menjual bahan pokok seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam, beras medium Minyak goreng, gula, dan tepung terigu Adanya Operasi Pasar Sembako Murah ini disambut baik oleh warga Kuala Tungkal Diungkapkan oleh Yanti, menurutnya Operasi Pasar Murah ini membantu di tengah harga bahan pokok yang saat ini tengah merangkak naik Yanti berharap kegiatan Operasi Pasar Sembako Murah dapat digelar setiap minggunya Karena hal seperti ini yang diharapkan masyarakat di tengah harga sembako yang kian merangkak naik Pemirsa dan beberapa kapita-pam digetam Hanya harga sembako bergelar Bersambut membelahieks Bersambut sama aplikasi Masyarakat Bersambut seluruh Dan juga di untuk bandara Berharâh Kalau berangkak naik Pemirsa 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 Kami Diber sites Bersambut Operasi Pasar Kemang ga Muka Tapi Kami Bisa membantu ekonomi sulit ini kan jadi bisa sangat terbantu lah ya. Sementara itu, Kepala Diskopi Rindak Tanja Barat Syafriwan mengatakan, kegiatan operasi pasar sembako murah ini selain dikelar oleh pemerintah kabupaten, pihaknya juga menggandeng bulog cabang pola tunggal, terkhusus barang pokok yang tidak dapat di cover oleh pemerintah kabupaten. Dijelaskan Syafriwan, kegiatan operasi pasar sembako murah ini dipastikan akan terlaksana minimal seminggu satu kali, dengan harapan dapat membantu meringankan beban masyarakat. Kita bawa ada 6 buah ini, pertama ada berkac, kegiatan sayur, kegiatan gelap matir, kegiatan merah, kegiatan merah, kegiatan telur.